Intro Mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar enak untuk kami nyanyikan Bukan hanya sekedar indah kata-katanya Ataupun enak lirik atau melodinya Tuhan Tetapi itu merupakan pernyataan iman kami Tuhan Ketika kami sedang lemah kami tetap berpegang bahwa engkau cinta kepada kami Engkau mengasihi kami Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan Dan pada waktumu, waktu yang tepat Engkau pasti memberikan yang terbaik Lebih baik dari apa yang bisa kami pikirkan Lebih baik dari apa yang bisa kami minta Karena engkau cinta kepada kami Bapak di dalam surga ampuni kami Kalau kami pernah ragu terhadapkan kau Kalau kami pernah mengeluh Kalau kami pernah kompleng Kalau kami bahkan pernah ngambek sama kau Ampuni kami Tuhan Ialah hati ini kembali Tuhan pulihkan Hati ini kembali Tuhan ubah menjadi tanah yang subur Supaya ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan Dia bisa jatuh di tanah yang subur Berakar berbuah di dalam hidup kami Iman kami kembali dikuatkan Kami kembali diingatkan cinta akan engkau Dan semangat kami kembali membarang Roh kami menyala-nyala Karena kami ingat tetap engkau cinta kepada kami Sampai kau rela mengorbankan hidupmu di atas kami saling Terima kasih Tuhan Kami sudah diberkati melalui pujalan penyembahan Kami percaya itu menjadi dupa yang harum dihadap kami Biarlah sesi pemberitaan ini Juga kami serahkan ke dalam tangan yang Tuhan Kami menyatukan hati kami Di dalam nama Yesus Kami usir, kami ikat, terkutuk dan keluar Semua roh-roh yang tidak berasal dari kerajaan surga Engkau kami ikat, kami usir, kutuk keluar dari hati kami Dari pikiran kami, dari ruangan kami Dimanapun kami beribadah Dan kami mengundang roh kudus Untuk berkarya Mengubah hati kami Mengubah pikiran kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Mempercaya bersama kita Katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Selamat pagi Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara Pagi ini kita sudah masuk di bulan November Bapak Ibu Saudara melihat Gereja kita ini sudah mulai dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal Karena enggak terasa sebentar lagi kita akan Natal gitu ya Kita tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama Bapak Ibu Saudara Dan saya berharap, seluruh hari dia berharap Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama Enggak sekedar online dari rumah Karena tetap kejarakannya Beda ya Bapak Ibu Saudara Hari ini saya ingin berbicara bagaimana kita punya batin yang sehat di tengah tantangan zaman Karena itu tema yang diseragamkan di seluruh sinoda gereja better Indonesia Dan untuk minggu ini kita belajar bagaimana kita mengatasi rasa frustrasi Sebelumnya saya ingin tanya dulu Bapak Ibu Saudara Apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa kecewa Boleh antar tangannya Tidak pernah mengalami rasa putus asa Boleh antar tangannya Tidak pernah mengalami rasa depresi Frustrasi Stres Saya rasa kita semua pernah mengalami rasa Mau yang anak sekolah, anak SD Kalau Bapak Ibu Saudara banyak Saya suka dengarkan anak saya pulang sekolah cerita Nah saya sudah bawa tas transfer Bawa laptop juga di hari-hari tertentu Bawa gantungan di lahirnya ada tas bukel Sudah kayak orang mau pindahan Kemudian dia masuk ke dalam rumah Barangan muka yang capek Walaupun tertutup masker begitu kan Karena pakai masker seharian Lalu tiba-tiba buka maskernya Dia duduk di sofa dan Menjatuhkan dirinya Lalu mulai cerita Capek deh Mami Tuh buruk ya Bikin stres aja Sudah kasih pulangan Kasih tugas begini-begitu Besok mesti dikumpulin Anak SD sudah bisa stres Lain kali hari lagi dia cerita capek deh Mami Aku udah berlancar benar-benar Ternyata soalnya lebih susah Susah banget Sampai akhirnya nanti dimulang lagi Karena satu kelas bayangan yang jeleknya Hampir gak ada yang bagusnya Capek deh aku Udah deh aku putus asa dia belajarnya Anak SD bisa stres Yang mama bisa stres ya Bisa cepet banget jawabnya Mama bisa Bisa sekalian curha colokan Menghadapi anak stres Gimana sih ini deh Tugas banyak banget Mana besok disuruh beli-beli ini Udah sore mama gimana sih Pulang udah sore Mesti beli ini Beli itu buat besok hari pelajaran sekolah Belum lagi suami pulang gitu ya Belum lagi anaknya Kalau anaknya ada 10 Diurusin dengan berbagai macam Belum lagi urusan yang lain Mama stres Masak belum jadi Anak udah pulang sekolah Mau makan Suami tiba-tiba pulang Mau makan-makan Gue stres Kalau bukan anak SD Yang punya kuliah Bisa stres gak Bisa banget gitu kan Apalagi yang udah mulai Menjelang skripsi Udah bikin capek-capek Semalaman Mata sampe diganjel Pakai tusuk gigi Atau korek api Udah bikin berbab-bab Sesuai dengan yang dosen yang mau Tiba-tiba dengan Semangat besok nemuin dosen Gak sampe lima menit Pengerjaan lima jam Cuman dibolak-balik Corek-corek-corek Tapi sih Balikin Tanpa penjelasan Itu bikin stres Bikin frustrasi Kemarin saya sempat Ngobrol dengan Kak Cindy dan Kak Andri Dan Bibi Basilya Begitu ya Dia bilang banyak Anak muda zaman sekarang Yang semakin stres Menghadapi hidup ini Bukan karena Orang zaman dulu Bilang Ah Karena sekarang Memental tempe Dikit-dikit Gerah Dikit-dikit Nangis Dikit-dikit Berhenti Reside Dikit-dikit Susah Bukan Tapi karena Memang kantangan Jamannya lebih berat Ada banyak Orang-orang muda Yang mengalami stres Ketika mereka Bekerja di kantor Mereka menghadapi Atasan yang tidak sesuai Atasan yang menindas Mereka berhadapan Dengan teman-teman Di kiri kanannya Yang justru Sengaja menghimpit Mereka Begitu ya Kemudian mereka Berhadapan dengan Bawahan Yang sekarang Tidak mau tunduk Kepada mereka Dan sebagainya Belum lagi Kemacetan Bapak-Ibu Saudara Jakarta Dimana ada yang Bila macet Mau pagi Siang Sore Malam Semuanya Macet Jadi kalau kita Janji ketemuan Sama orang Kita masuk kantor Kita datang Ibadah Atau kita Pergi ke satu tempat Lalu kemudian Mafia saya terlambat Karena macet Orang akan bilang apa Preser Basi Peringat pagian Bagaimana sih Tidak ada macet Nah Untuk jarak yang dekat Aja yang dulu Mungkin kita bisa Tempun 30 menit Itu bisa jadi Luar jam Sampai Ibu Saudara Yang suka jalan-jalan Dari Sunter Ke daerah Kelapa Gading Karena ngalamin Dari Sunter sini Ke Kelapa Gading Tiga jam Arti yang Lalu Sering banget Kejadian Kayak gitu Padahal udah dilewatin Ada apa Gak ada apa-apa Macet aja Kondisi seperti itu Kondisi seperti itu Mau buat kita stres Mau pergi aja Udah stres Belum frustrasi Capri Dari jalan Bakal begini Begitu Karena apa BBM juga Naik Gak mungkin kita Di dalam Macet kita Matiin Mobil Sedentar Mau maju Nyalain lagi Kan Mati Nyalain Mati Nyalain Mana Lebih muros Belum lagi Apa Harga 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 telor Ibu-ibu Bapak-bapak Yang suka makan telor Dibandingkan Tiga bulan lalu Harganya naik berapa Saya bukan Pedagang telor ya Bapak-ibu saudara Bukan Tapi yang pedagang telor Pasti tahu Nah itu udah Senyum-senyum Harganya naik Turunnya sedikit Naiknya lebih banyak Gas LPG Berapa Bapak-ibu Gak tahu Cuma beli makanan Sekarang lebih banyak Orang yang pakai Catherine Lebih banyak orang Yang beli sayur makan Karena gasnya naik Sekian ratus persen Ibu-ibu yang mambut-mambut Benar Karena tiap hari Masak banyak Semua itu Membuat kita stress Membuat kita frustrasi Ini mau apa sih Belum lagi Kalau mikirin Tentang isu-isu Yang akan terjadi Udah mulai Kedengeran Cawapres Cawapres Pilih siapa Mungkin bapak-ibu saudara Udah mulai kedengeran Kita dihasut-hasut Pilih si ini Pilih si itu Mungkin udah mulai Ada grup-grup Khusus yang membicarakan politik Tahun depan Akan ada siapa Pilih siapa Satukan suara Lalu kita bingung Mau pilih siapa Karena standar yang ditetapkan Sudah begitu tinggi Dan calon yang lain Apakah bisa sebaik itu Atau lebih baik dari itu Kita bingung Mau pilih siapa Lebih jauh lagi Isu-isu global Tentang dunia Bapak-ibu saudara Pasti mendengar Tentang perubahan iklim Betul Katanya akan terjadi Krisis pangan Menjelang pertengahan tahun Sampai ke akhir tahun depan Akan terjadi Kekeringan Akan terjadi Tenggelam Banci dan sebagainya Lalu kemudian Kita bingung Memikirkan Mulai dari yang Di dalam rumah tangga kita Kehidupan pribadi kita Sampai ke Yang lebih luas Bangsa dan negara Sampai ke Yang lebih luas dunia Semua itu bikin kita Stres Frustrasi Depresi Nonton rakor aja Bisa stres Bapak-ibu saudara Tanpa apa Turun baik Emosi kita Dipengaruhi Apalagi kalau Nontonnya yang Film baru Belum ada sambungannya Stres Nungguinnya Jadi kali ini Kita ingin belajar Bagaimana kita bisa Mengatasi Rasa frustrasi kita Dengan cara Apakah Tuhan peduli Dengan rasa frustrasi kita Apakah Tuhan Care Dengan rasa putus asa kita Tidak beriman Stres Kurang percaya Depresi Banyak baca Alkitab Doa puasa Masa orang Kristen Stres Seringkali kan Kita mendengar seperti itu Satu Tuntutan Bagi orang-orang Kristen Katanya punya Tuhan Kok putus asa Katanya rajin ke gereja Baca Alkitab Depresi sih Padahal Bapak itu Saudara Orang Kristen juga Manusia Orang Kristen juga Hidup di dunia yang Sama Orang Kristen juga Mengalami Kenaikan harga yang Sama Orang Kristen juga Mengalami isu-isu yang Sama Kita masih hidup Di dalam dunia Tapi bedanya Kita punya Tuhan Yesus Yang selalu Menyertai Kita Itu bedanya Kita punya Allah Yang begitu cinta Sama kita Dan dia tidak pernah Meninggalkan kita Itulah sebabnya Kita penting Untuk mengetahui Baru-baru kita Mengatasi rasa frustrasi Stress Depresi yang ada Dalam diri kita Dengan cara Emang contohnya Ada di akitab Ada Yuk kita buka Satu Raja-Raja 2 Ayat 19 Satu Raja-Raja 2 Pasal 19 Ayat 1 Sampai yang ke-18 Satu Raja-Raja 2 Pasal 19 Ayat 1 Sampai yang ke-18 Kita akan melihat Salah satu contoh Superhero Di dalam akitab Tokoh akitab Yang dianggap Luar biasa Tokoh akitab Yang dianggap Supranatural Tokoh akitab Yang sangat terkenal Yaitu Nabi Elia Nabi Elia ini adalah Nabi yang sangat Termasyur di bangsa Israel Kerajaan Utara Sekitar tahun 875 Sampai 850 Sebelum Masa Kristus Dilihat di Before Christ Nah dengan berani Kita tahu Elia telah Mengantang 450 Nabi Ba'al Dan 400 Nabi Asyirah Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan bilang Hei Elia Tegur itu Ahab Dia Raja Israel Raja dari bangsa Pilihan Tuhan Tetapi dia mengambil Istri dari Sion Dan ketika dia Tetap maksa Mengawini Isabel Seringkali Anak sekolah Minggu Dia bilang Ih Sebel gitu kan Karena memang Kehidupan ratu ini Menyebalkan Ratu itu tidak hanya Datang seorang diri Kuclu-kuclu Ternyata dia Membawa Penyembahan Berhalanya Minimal dia Membawa 450 Nabi Ba'al Yang masuk Kedalam Israel Dan bukan Hanya itu Dia ingin Menghapuskan seluruh Nabi Allah Yang ada di Israel Ditangkap Dipunggang lehernya Diburuh semua Sampai Nabi Allah Stres Depresi Di frustrasi Dikejar-kejar Mereka sembunyi Semua Tak masuk Elia Yang pada saat itu Ketak-ketak Tapi Tuhan Menugaskan Elia Kamu Pergi Mungkin kalau Elia bisa terkata Ya Tuhan Yang lain pada Mumput Saya disuruh Nyantai Tapi Elia tetap Membelak Benar Dia tetap Dia menegur Ahab Kesalahan Kamu Dia dibilang Jangan Dan akhirnya Semua Nabi Allah Dihancurkan Kebenaran Elia Pada puncaknya Adalah ketika Dia menantang 450 Nabi Dan 400 Nabi Asia Di atas Gunung Kana Dia tantang itu Dan kita tahu Itu suatu Puncak Atau primax Yang luar biasa Sampai kemudian Dia bilang Ayo Siapa Allahku Atau Dewamu Yang bisa membakar Korban bakaran itu Silahkan Berteriak Lebih kencang Silahkan Panggil Toreh-toreh itu Ku keluarin darah Segala macam Mungkin Dewamu Lagi tidur Mungkin Dewamu Lagi jalan-jalan Teriak Lebih kencang Dari pagi Sampai sore Mereka berteriak-teriak Mereka menyayat Ngeyat tubuh Mereka kerasukan Dan sebagainya Tapi korban bakaran itu Tetap tidak terbakar Selesai ya Kata Elia Waktu habis Pilihan awin Pilihan saya Yang bertinggak ya Waktu Elia berdua Sebelum Itu terbakar Elia bilang apa Sirami Ini dengan 7 ember air Bapak ibu saudara Kita tahu Kalau sesuatu Yang basah Pasti lebih susah Dibakar Kecuali Dibakar sirami Dengan sesuatu Yang mudah Misalnya minyak Atau apa Tapi ini disiram Dengan air 7 ember Artinya Sudah pasti basah Kalau bapak ibu saudara Baca Bahkan sampai Mengalir Ke parit Yang ada di bawahnya Banjir Tapi ketika Elia berdoa Api turun dari langit Menyanggah Habis Sampai air Airnya Jual kelihatan Pada saat itu Terbukti Kalah Siapa Air Dan apa yang dilakukan Elia Dia menyembeli Semua Nabi-Nabi Yang ada Di situ Yang kalah Ternyata Bapak ibu saudara Kisah Spektakular Seperti ini Memang enak Untuk kita baca Tapi coba kita bayangkan Dari sisi Elia Tetap Tuan tekanan Yang harus dia terima Dari awal Bapak ibu saudara Mungkin kalau kita Dalam ibadah Kita hanya hadir Sebagai jemaah Kita datang Ibadah Kita gak pusing Ya udahlah Besok datang ibadah Kita mungkin hanya Memikirkan Besok mau pakai baju apa Begitu ya Besok bangunnya Jum berapa Atau ada yang lebih lagi Daripada itu Udah lah Besok tinggal kepalanya Pakai baju apa aja Datang Dengerin ibadah Ikut ibadah Tapi bapak ibu Bisa bayangkan Bagaimana kami Para pelayan Terutama Sebagai penghutbah Atau pelayan Kami punya persiapan Sekian hari Sebelumnya Bukan sekian jam Sebelumnya Bapak ibu saudara Saya rasa Kalau bapak ibu saudara Bisa tanya kepada Pak Wiwi Kepada Pak Rus di lantai 2 Kepada para Pembicara Hal kita Pasti sama Pisahnya Mereka mempersiapkan Tema yang diberikan Mereka mempersiapkan Waktu Mereka mempersiapkan Doa Mereka mempersiapkan Dengan sungguh-sungguh Makin sulit Tema yang diberikan Makin keras Tekanannya Makin besar Beban yang harus Diterima Jadi Stress Depresi Masuk kehadiran Tuhan Tetapi Tekan itu Sudah terjadi Sekian hari Setelah Jatuh Diberikan Kepada kamu Kalau ibu saudara Bisa bayangkan Bagaimana Perasaan Seluruh Seluruh daya Kejadian yang sudah habis Kejadian berikutnya Membuat Eriya justru frustrasi Kecewa Depresi Karena apa Tekanannya Yang begitu keras Tiba-tiba lepas Dan baru disitulah Dia merasa Kelelahan Di tengah kelelahan itu Dia kecewa Karena apa Yuk kita lihat Satu Raja-Raja 19 Ayat 1 Sampai yang keempat Satu Raja-Raja 19 Ayat 1 Sampai yang keempat Saya akan baca Ayat pertama Bapak ibu saudara Bisa baca Ayat kedua Kita akan baca Beringantian Ketika Ahab Memberitahukan Kepada Isabel Segala yang Dilakukan Elia Dan perihal Elia Membunuh Semua Nabi Itu dengan Ketan Makasih Silahkan Maka takutlah Dia Lalu bangkit Dan pergi Menyelamatkan Nyawanya Dan setelah Sampai ke Berserah Termasuk Bilayah Ia meninggalkan Bujangnya Kesana Ya terima kasih Waktu dia melihat Para Nabi yang lain itu Di bumi Dia udah merasa takut Cepas Tapi belum Personal Bapak ibu saudara Ketika Ayat ini Kita baca Waktu Para Nabi itu Kalah Dan semuanya Dibunuh oleh Elia Dan kemudian Ahab kasih tau Ke istrinya Laporan Saya Ma'am Ma'am Nabi kita Semuanya Dibunuh Nabi kau Kalah semua Tewas Sama si Elia Terus udah mati Semuanya Di sebelah Ngamuk Bapak ibu saudara Dan Ancangan Kematian itu Ditujukan Personal Kepada Elia Sampai dia bersumpah Kalau besok Dia belum mati Lihat aja Pasti Artinya Dia bersumpah Besok Pasti mati Gak mungkin Kalau tadinya Dia melihat orang lain Yang mengalaminya Mungkin dia masih bisa Nolos Tapi saat itu Sudah ditujukan kepada dia Artinya dia sendiri Pribadian menjadi Gorona Dia yang menjadi Wanted Dia yang masuk ke dalam Daftar DPO Dia yang akan Dibunuh Dan seluruh Tuhan Anggir istana Pasti mencari dia Sehingga ketakutannya Lebih bertambah Dia merasa Cemas Depresi Frustasi Dan kecewa Bapak ibu saudara Setelah kita Melayangi Tuhan Apa yang kita harapkan Tentunya kita berharap Penyakit kita Tuhan sendiri Tentunya kita berharap Promosi di dalam Pekerjaan Atau usaha kita Tuhan memberikan Tentunya kita berharap Keluarga kita Semakin harmonis Tentunya kita berharap Tuhan memberikan Berkat melipah Dengan keluarga kita Betul bukan? Tuhan aku udah Melayani engkau Kok perusahaanku Malah bangkut Tuhan aku udah Melayani engkau Kok malah aku sendiri Yang belum married Tengah-tengahku Semua udah Berhadap married Aku kan belum Kembang kampus Tuhan Aku udah Ceput-ceputin Anak semua Lama ikut Segala macam Oh yang lain Dari tim mobil Duluan aku Belum Tuhan 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 Ekspektasi Elia Mungkin sama dengan kita Saat ini Ketika kita Beraya di Tuhan Kita berharap Setelah itu Tuhan akan memberikan Segala sesuatu yang baik Setelah itu Hidup kita akan menjadi Lebih baik Tapi ternyata Yang kita baca Tidak seperti itu Elia malah mendapatkan Tekanan yang lebih keras Karena ancaman Pembunuhan itu Personal Langsung Bukannya kita juga Sering mengalami Seperti itu Bersyukur Tangan Allah Tidak membiarkan Elia tenggelam Di dalam rasa Putus asa Tau frustrasinya Tangan Allah Menolong Elia Keluar Mentarik dia Dari ketakutannya Demikian pula Kita yakin Bahwa Tuhan Selalu Mau Dan mampu Menarik kita Dari kawan Kehidupan kita Masing-masing Kalau saya tanya Satu persatu Pasti kita punya Masalah Sendiri-sendiri Yang berbeda-beda Kita gak bisa bilang Masalah lu Cuma segitu Level yang masih Cereh Buah ini lebih beratnya Setiap masalah Yang kita hadapi Bagi kita sendiri Pasti terasa berat Oleh sebab itu Kita perlu simpati Dan mempati Kepada sesama kita Nah Kita lanjut Ayat yang kelima Apa sih Cara Tuhan Bagaimana Tuhan Menolong Elia Untuk mengatasi Rasa frustrasinya tersebut Yang pertama Kita lihat Dari ayat 5 Sampai yang ke-8 Boleh saya minta Tolong Saudara Filip Untuk membacakan Bagi kita semua 1 Raja-Raja 19 Ayat 5 Sampai yang ke-8 Silahkan Sambil berdiri Sambil berdiri Sambil berdiri Sambil berdiri Bagi kita semua Sambil berdiri Sambil berdiri Terima kasih. Terima kasih. Bapak yang mau saudara, ternyata Tuhan sangat peduli sama Elia. Dia kasih apa? Makan, minum, minum. Itu kan yang semua manusia butuhkan. Mau Kristen nggak Kristen? Semua manusia butuh itu. Mau percaya Tuhan nggak percaya Tuhan? Semua manusia butuh itu. Mau ke gereja nggak ke gereja? Semua manusia butuh itu. Mau tinggal di Indonesia? Tidak tinggal di Indonesia. Semua manusia butuh itu. Bukan cuma kerohanian. Dan kegiatan yang biasa kita label, kegiatan rohani, kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan yang Tuhan pedulikan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga peduli bahwa kita butir makan, minum, dan istirahat. Dan itulah yang dibutuhkan Elia pada waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan makanan yang cukup istirahat, tidur, yang pulos, mungkin sampai ngorok. Supaya kelelahan Elia itu bisa hilang. Dan dia kembali refresh. Kembali dipulihkan. Kadang-kadang kita melembali berbagai kegiatan kita. Antara yang ini mah rohani. Tuhan peduli. Yang ini buat Tuhan. Yang ini mah duniawi. Tuhan nggak peduli. Tapi bagi Tuhan, seluruh hidup kita nggak ada batasan duniawi ataupun rohani. Bagi Tuhan, hidup kita seluruhnya terbentah di hadapan matanya. Dan dia peduli dengan hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin kita masih berdunggu dan berbagai kesulitan. Pelajaran di sekolah, pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, usaha, pribadi, ekonomi, pelayanan, dan sebagainya. Kesulitan tersebut membuat kita menjadi lesu, menjadi lelah, menjadi sesak, overwork, out gitu ya. Seolah-olah kita, aduh, udah deh, sampai nggak tahu lagi mau ngapain. Justru saat kita lengah, Bapak Ibu Saudara, Iblis segera menyerang. Membuat kita menjadi makin tawar hati. Menjadi kita makin cemas. Membuat kita nggak bersemangat mau ngapain-ngapain. Membuat kita nggak semangat dalam layanan Tuhan. Nggak semangat dalam masak. Nggak semangat ngobrol sama masangan kita. Nggak semangat dalam melakukan pekerjaan kita. Semua terasa berat, berat. Kalau saat ini kita berada dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Latius 11, ayat yang ke-28. Latius 11, ayat ke-28. Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang reti-reti dan menanggung berat. Aku akan disuruh datangnya ke siapa? Ke tokoh sebelah. Yesus yang mati, mari datang kepadaku. Lalu kemudian dia mau ngapain? Datang aja ke sini, nanti yang ngolong dia. Bukan. Datang kepada Yesus yang mampu memberikan kepercayaan. Jangan datang sama yang baik. Amin. Yang pertama, ketika kita stress, frustrasi, depresi, Tuhan memberikan waktu untuk kita istirahat. Makin dia peduli dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-10. Yang saya bacakan. Satu raja-raja 19, ayat 9 sampai yang ke-10. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah kuah dan ke malam di situ. Maka pimpin Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjahmu di sini? Hai Elia. Jawabnya. Aku bekerja segiak-giatnya bagi Tuhan. Alas semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbam-mesbamu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabutnya waktu. Waktu Elia ada di gunung Horek. Tuhan bertanya. Ngapain kau di sini Elia? Tuhan dipanggil gak tahu Elia lagi ngapain. Coba pembimu saudara. Bukankah kita sering ditanya begitu. Kalau kita lagi masak. Misalnya anak kita datang. Mama lagi ngapain? Ya masak lah. Enggak lihat apa Mama lagi ngapain? Mungkin pada saat itu Elia juga bisa bilang. Tuhan, kamu gak lihat aku lagi ngapain? Engkau gak lihat aku kelelahan? Engkau gak lihat aku masih dalam masa kemulihat? Tuhan, aku baru aja makan, minum, tidur. Aku baru saja sampai di gunung Horek, di gunung Allah. Setelah 40 hari perjalanan. Engkau pasti tahu aku lagi ngapain? Di sini kan engkau yang suruh aku ke sini. Bisa kan? Tidak dia ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya pertanyaan Tuhan itu hanya ingin. Supaya Elia bisa mencurahkan kontak-kontaknya. Mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bukankah kita juga sering melakukan itu sama anak-anak kita. Kalau dia suka, gimana kamu, temanmu, gimana? Kita pengen akan kita bisa cerita dengan pasangan kita. Kita pengen mereka bercerita sama kita. Ada komunikasi. Tuhan juga mengajukan hal yang sama. Tuhan, loh Elia bercerita. Apa sih kebibat perasaan frustrasimu? Walaupun Tuhan udah tahu. Dan seolah-olah yang Elia curahkan di situ adalah pengaduan dia. Aku sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Tapi kok aku malah diancam mau dibunuh? Tapi inilah justru kejujuran Elia yang membuka pintu bagi Tuhan. Dia mempercayakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Elia sudah curhat kepada Tuhan. Elia membantu mengenal dirinya sendiri. Membuka kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan. Karena dengan kata lain, Tuhan aku untuk engkau. Aku tidak berdayakan orang-orang. Pemaskur dalam 116. Ayat 1 sampai ke 2 pernah mengatakan hal yang sama. Aku mengasihi Tuhan. Sebab dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab dia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Kalau kita cerita sama orang, Bapak ibu saudara sebentar orang merubah senjata-benjata. Tapi telah diceritanya. Mereka tidak cerita 30 kali. Sekarangnya ya 31 kali menceritaku. Lagi-lagi muter-muter. Dan sebesar kita datang lagi, Mungkin orang-orang berkata, Maaf ya lagi silik. Tapi Tuhan selalu menyendengkan kepadanya. Sehingga Pemaskur mengatakan, Seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Cuma Tuhan tidak pernah mosen. Poin yang kedua, Mesti kita pelajari dari Elia. Waktu Tuhan nanya siapa Elia, Ternyata Tuhan juga pengen mendengarkan kepadanya. Tuhan akan berbuat sesuatu untuk membangkitkan kembali. Bukan cuma sekedar dengerin terus bilang, Oh iya, oke berdoa aja ya. Kasiannya kamu. Enggak, itu mungkin manusia. Sekedar simpati saja. Simpati saja. Tapi Tuhan bisa berdoa-doa. Biasanya kita orang Kristen, Kita suka curhat. Intinya kita punya rencowar, Kita punya berbara, Kita punya pengurus komisi. Kita suka cerita dengan orang-orang. Kita percaya, Kita percaya peraniannya bisa diandalkan. Hal ini sangat baik dan dianjurkan. Makanya di gereja-gereja, Ada perjanjian untuk bisa konseling minimal. Katanya kalau udah cerita, Udah curhat, 50% beban, Udah bisa, Nah, baru dianjurkan doang. Makanya tips untuk bapak-bapak, Kalau istrinya lagi moceh, Jangan dijawab ya pak ya. Dengerin aja pak, Enggak boleh capai di diam sendiri pak. Mungkin kuotanya belum habis gitu ya. Kayak baterai pak, Terus capai di diam sendiri. Kalau kelamaan pak, Dipeluk aja pak. Dipeluk pasti di diam. Gitu ya. Tips and trick gitu. Tapi ada tips and trick juga buat ibu-ibu kenal ya. Supaya gak terlalu banyak moceh. Nah, hal ini baik. Karena dengan menceritakan masalah, Akhirnya kita bisa melihat, Oh iya ya, Yang tadinya udah lupuk sampai mengubun-ubun, Ternyata masalah itu gak sebesar itu ya. Ternyata masalah itu bisa dilihat dari sisi yang lain ya. Oh ternyata masalah itu begini ya. Oh ternyata masalah itu masih ada jalan keluarnya ya. Oh ternyata masih ada celahnya ya. Boleh kita cerita dengan orang-orang yang rohaniannya bisa diandalkan. Tapi lebih daripada itu, Jangan lupakan ada Tuhan yang selalu siap mendengarkan. Cerahatan kita. Kita penting bagi dia. Sampai dia mau menyendengkan terikiannya bagi kita. Ucapkan doa kita dengan jujur. Ungkapkan hati kita. Tuhan aku frustrasi. Aku kecewa. Aku marah. Tuhan mau begini sih. Aku kan ungkapkan sama Tuhan. Doa yang dibikin sangat berguna untuk apa? Menjernihkan pikiran kita. Karena Tuhan gak pernah emil. Membuat pandangan kita menjadi lebih objektif. Menggerakkan tangan Tuhan. Itu bisa menolong kita. Kita penting bagi Tuhan. Dia mau benar. Yang ketiga. Lanjut. Ayat 11 dan 12. Saya boleh minta tolong saudara Andreas. Untuk membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Silahkan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Lalu firman. Keluarlah dan bergeri di atas gunung itu dihadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat. Mempunyai gunung-gunung dan mengecatkan di sini-mungkin batu. Tidak murah di Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam kemungkinan itu. Dan sesudah amin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datang api yang cukai-cukai batu. Ya. Terima kasih. Waktu Elia frustrasi. Pasti dia merasa Tuhan sudah tidak berhenti. Tuhan menerpakan dia. Tuhan meninggalkan dia. Biasanya seperti yang kita alami juga. Kita mulai merupakan. Meragukan puasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan. Tuhan tolong. Tapi yang sekarang kayaknya agak-agak deh. Kayaknya aku sudah tidak layak di tolong Tuhan. Kayaknya aku sudah tidak layak diapuni Tuhan. Kayaknya tercuma di layak di Tuhan. Matinya Tuhan lo bosan dari sama aku. Pada saat kita frustrasi. Pada titik terendah dari yang kita alami. Kita lupa. Yang penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sekali lagi menyatakan dirinya kepada Elia. Poin yang ketiga. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Elia. Dia menyatakan dirinya lagi kepada Elia. Dia mulai sadar. Imannya menjadi lemah. Dia terlalu memandang situasi di sekelilingnya. Dia melihat tidak ada jalan keluar. Sehingga dia lupa memandang ke atas kepada Tuhannya. Ini juga seringkali kita alami. Kita merasa dari kita dirupakan. Sehingga kita menjadi orang yang paling malam di dunia. Orang yang paling bakun. Orang yang paling tidak berharga. Tidak dihargai oleh pasangan. Tidak dihargai oleh anak-anak. Tidak dihargai oleh keluarga besar. Di dalam pekerjaan juga kita seringkali diberikan pekerjaan yang remeh-remeh. Atau bahkan dibanjiri dengan pekerjaan yang seharusnya bukan bagian kita. Dan seterusnya kita merasa. Oh kita ini orang yang tidak berharga. Seringkali diberikan. Dan kita mengasihani diri kita sendiri. Pada saat seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang kita butuhkan adalah kesadaran. Bahwa pernyataan dan kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesadaran ini dapatnya dari mana? Dari saat terjuh Bapak Ibu Saudara. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan. Pada saat kita saat ini kita berada sendirian di dalam ruangan. Hanya kita dengan Tuhan. Kita bisa merasakan pelukang Tuhan. Begitu hangat. Kita bisa merasakan tepukan Tuhan. Mungkin kalau kita muka mata kita tidak bisa lihat secara kasar mata. Tetapi kita bisa merasakan. Dan pada saat itu kita bisa menangis di hadapannya. Meskipun kita sedang rumah. Tuhan tetap setia di dalam hidup kita. Yang terbaik untuk saat kita frustrasi adalah pergi. Pergi kemana? Komol? Tidak. Kemana? Kiring? Tidak. Liburan? Enggak. Pergi ke tempat hanya kita dan Allah sendirinya. Sehingga pada saat itu kita bisa melihat dari sudut pandang Allah. Seperti yang Tuhan suruh Elia lakukan. Pergilah keluar dan lihatlah. Berdirinya dari mana? Dari Gunung Horeb. Gunung Horeb itu gunung apa? Gunungnya Allah. Jadi Allah mengajak Elia ke Gunung Horeb untuk melihat dari sisi Allah. Ini yang aku lihat. Berbeda dengan apa yang kamu lihat. Pada saat itu Elia bisa lebih dikuatkan. Bagaimana cara kita? Apakah kita harus pergi ke Gunung Horeb juga? Namanya-namanya ikut untuk Israel? Ya. Cukup masuk ke tempat kita. Kampiri dia melalui doa dan saatnya divina. Dalam proteinitas hidup kita. Makin sibuk. Justru kita harus makin meluangkan waktu untuk berdoa. Menengahkan diri. Berdiam diri. Belajar mengenal Tuhan. Seperti bagaimana dia menyatakan dirinya pada kita. Dalam pengalaman hidup sehari-hari kita. Karena teman tidak selalu bekerja secara supranatural. Tadi dibilang apa? Di dalam angin yang besar dan kuat membelah-mecahkan gunung. Tuhan tidak ada. Di dalam angin datanglah gempa. Tuhan juga tidak ada. Tapi Tuhan justru ada di dalam angin sepoi-sepoi. Tidak selalu ada muci cat di dalam diri kita. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan selalu menyatakan penyertanya. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Melalui cerita anak-anak kita. Melalui kesaksian orang lain. Melalui apa yang kita lihat di jalan. Itu Tuhan bisa berbicara dan menguatkan dengan kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari. Ketika area frustrasi. Ketika kita merasa stres depresi. Tuhan bisa menyatakan diri kembali keadaan kita. Walaupun tidak selalu secara suprana. Tuhan mengajak kita melihat dari sisinya Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir. Area 13 sampai yang ke-16. Saya boleh minta tolong Ibu Liki untuk membacakan bagi kita semua. Satu Raja-Raja 19 ayat 13 sampai yang ke-16. Satu Raja-Raja 19 ayat 13 sampai yang ke-16. Segera kesudah Elia mendengarnya. Dia menelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di kristu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjaman di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sediat-biatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan nekbah-nekbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan senang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ini mencabut nyawaku. Timah Tuhan kepadanya, berpikirlah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang bulu sedaksin, Dari setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Rafael menjadi raja atas Arab. Juga Yehu, di Tunisi, haruskah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Erissa, di Shafat, dari Abel Menola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, boleh lanjut sampai ayat ke-18. Maka siapa yang berluput dari pedang Rafael, akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang berluput dari pedang Yehu, akan dibunuh oleh Erissa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sejuj menimba Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, terima kasih. Sampai di tahap ini, Tuhan berkata kepada Elia, Pergi, kembali ke jalanan. Kalau tadi dia bilang, Pergi keluar, lihat dari sudut arah, sekarang dia bilang, Pergi, kembali ke jalanan. Kembali ke jalurung. Elia diberikan tugas untuk mengurapi tiga orang. Dan salah satu di antaranya adalah regenerasinya. Erissa, yang nanti akan menjadi nabi di Israel, menggantikan dia. Untuk meyakinkan hati Elia, menjalankan tugas lagi, karena Allah merasa dia sudah siap, Allah merasa dia sudah bisa, Allah kasih tahu, Hei, kamu tidak sendirian. Ada tujuh ribu orang di Israel, yang masih tetap percaya dan setia kepada aku, kepada Allah. Jadi dia ingin kasih tahu Elia, kamu tidak sendirian. Kamu bukan orang mafari malam. Ada aku dan tujuh ribu orang lainnya. Bapak ibu saudara, seringkali kita merasa diri kita sendirian, sepi di tengah keramaian. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah bisa mengubahkan mata kita, dan melihat bahwa dia benar orang-orang di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita, yang terus menjaga kita, untuk kita bisa tetap berada di jalurnya Tuhan. Bahkan ketika kita mulai keluar, kita bisa dikembalikan. Ya, Allah menangat itu di dalam hidup kita. Ada tujuh ribu orang, yang Tuhan tahu di sekitar kita, kalau boleh kita katakan seperti itu. Yang kita tidak sendirian, mengalami masalah yang sama, struggle yang sama, perjuangan yang sama, beriman yang sama, ibadah yang sama di sekitar kita. Hanya terkadang ketika kita frustrasi, kita tidak lihat semua itu. Kita merasa beban kita yang paling berat. Demikianlah Tuhan meningkatkan kinerja atau kemampuan kalian. Sampai akhirnya pasal-pasal berikutnya, kalau Bapak ibu saudara baca, kayaknya dia kembali kejaturnya, kembali berkarya sebagai Nabi Allah yang agung. Bagaikan pedang Allah, menghanguskan berbagai bursa, di dalam bangsa Islam. Dan Elia tetap setia kepada Tuhan, sampai diangkat dengan kereta, nah ini yang sering salah Bapak ibu saudara, Elia diangkat Tuhan dengan kereta api, bukan kereta api Bapak ibu saudara, kereta berapi, beda sama kereta api. Sanya apa? Elia salah satu tokoh di dalam arkitab yang tidak mengalami kematian. Jadi mulia akan berjuruh lupa oleh Tuhan, siapa dia dijemput dengan kereta berapi dari surga. Itu luar biasa, dia terbang, di depan mata Elisa, yang dibahnya dia terbang, untuk generasi penelisnya. Bapak ibu saudara, di tengah situasi yang mengurung, mari kita datang kepada Tuhan, seperti Elia, dan berpobat kepada Tuhan. Jangan biarkan frustrasi kita, kekecewaan kita, kelemahan kita, overwhelm, burn out, ataupun kesesakan kita, kewar hati kita, kelesuan kita, rasa jemuh kita, semakin membuat hidup kita, dikeroboti. Sampai kita tidak lagi semangat, untuk beraktifitas, makan aja males, ngomong aja males, mau tidur aja males, gitu kan, dan seterusnya. Jangan biarkan rasa frustrasi itu, menguasai hidup kita. ketika mulai datang dalam tidur kita, ingat, empat hal yang Tuhan lakukan kepada Elia, dia mampu, lakukan juga bagi kita, karena kita semua adalah, anak-anaknya juga. Dia cinta kepada kita, sama seperti dia cinta kepada Elia. Dia perhatikan kita, sama seperti dia perhatikan Elia. Allah yang sama, yang disembah oleh Elia, Allah yang sama juga, yang masih memberkati, dan menyimpin hidup kita, menyertai hidup kita, sampai hari ini. Al-ber-ta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Allah selalu, berserta dengan Elia. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sungguh, terima kasih. Pagi ini kembali kami diingatkan, bahwa kami tidak kembali dengan rasa frustrasi, dengan rasa kecewa, dengan rasa orang, dengan rasa burnout, dengan kejenuhan, kelesuan, keletahan, dan segala sesuatu di dalam hidup kami, dengan segala sesuatu yang bikin kami stres, frustrasi, depresi, karena kami masih hidup di dalam dunia ini secara fisik. Tetapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup, kami bersyukur, kami punya Allah yang begitu cinta kepada kami, dan peduli, bahkan memerti, dengan tepat, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kembali kami diingatkan, kembali kami belajar dari Elia, dan kami tahu, melakukan firmanmu, tidak semudah mendengarkannya. Namun Ruh Kudus, akan terus mengajar kami, menyertai, dan memimpin kami, supaya kami bisa semakin dikuatkan, dalam pengiringan kami, kepada Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan bersama kita, katakan, selamat menikmati.